Ya saudara, beberapa jam setelah olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan sepasang suami istri di Kabupaten Tegal. Pelaku diketahui merupakan rekan bisnis korban. Sudah mengetahui motif perbuatan pelaku, polisi masih melakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Kabupaten Tegal, AKBP Muhammad Iqbal Simatubang, memimpin langsung saat mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan sepasang suami istri Rabu pagi. Dengan didampingi oleh anggota jajanan reskrim, Kapolres menyisir setiap sudut ruko guna mencari bukti petunjuk. Selain mengamankan alat rekaman kamera pengintai yang terpasang di setiap sudut ruko, polisi juga menyisir cacaran bercak darah. Penyisiran di dalam ruangan dari lantai 1 hingga halaman. Hanya beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku AS warga desa Bogares, kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. AS diketahui merupakan rekan bisnis korban yang selama ini bekerja sama usaha penangkaran burung lovebird. Diduga pemantai yang terkait permasalahan kerjasama penangkaran burung lovebird tersebut. Hasil olah TKP harta benda milik korban yang berada di dalam ruko diketahui masih utuh. Motif ini kebetulan pelaku ada kerjasama jual burung lakbet pada korban. Jadi mungkin di dalam kerjasama itu mungkin ada keterlambatan pembayaran, mungkin korban pelaku sempat kilat mendatangi korban, sehingga terjadilah cek cok sehingga korban dianyai sehingga tewas. Polisi belum bersedia memberikan keterangan lebih banyak terkait motif tersangka menghabisi kedua korban. Hingga saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan unit satreskrim Polres Tegal. Polisi juga masih melakukan pedalaman guna mengungkap apakah ada keterlibatan pihak lain termasuk dengan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Yato, Kompas TV, Tegal. Terima kasih telah menonton!